Sebuah sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Raya Ciporang Kuningan Jawa Barat di Gondol Maling, saat pemilik motor berbuka puasa pada Jumat sore sekitar jam 18 waktu WIB. Aksi pelaku yang berjumlah dua orang ini terekam CCTV yang berhasil membawa kabur motor dalam hitungan menit. Inilah rekaman CCTV aksi dua pelaku pencuri sepeda motor yang terparkir di salah satu minimarket di Jalan Raya Ciporang Kuningan Jawa Barat saat warga berbuka puasa. Dari rekaman CCTV, dua pelaku masuk ke area parkir minimarket sambil mengawasi lokasi. Setelah dipastikan aman, salah satu pelaku langsung beraksi dan berhasil membawa kabur sepeda motor dalam waktu kurang satu menit. Aksi dua pelaku ini, dilakukan saat kondisi jalanan sepi dan pemilik motor sedang berbuka puasa. Salah seorang karyawan minimarket mengatakan, pada saat kejadian dirinya sedang berbuka puasa. Sementara pemilik motor bernama Ade sedang melayani konsumen berbelanja. Motor hilang baru diketahui setelah salah seorang karyawan keluar dan melihat motor korban sudah tidak ada. Akibat kejadian ini, korban melaporkan ke pihak Mapolres Kuningan. Petugas Polres Kuningan yang mendapat laporan langsung meminta keterangan karyawan serta bukti rekaman CCTV untuk penyelidikan lebih lanjut. Saya lagi buka istirahat, salah ke belakang, yang ini lagi ngasirin kayaknya kalau enggak ada panggung ini. Nah itu selang sekitaran setengah jam barunguhnya tuh. Jadi pas saya mau keluar ke sepoyang lain tuh, nah itu barunguh maksudnya enggak ada. Pada video CCTV kedua ini terlihat di parkiran sebuah minimarket, terlihat dari kejauhan datang dua orang pria dari arah jalan raya. Dua pria tersebut berhenti di pinggir jalan, satu pria yang memakai baju merah masuk ke parkiran sedang satu orang duduk di atas motor sambil mengawasi keadaan. Si pria baju merah sebelum beraksi pura-pura telponan dan duduk di depan minimarket, sambil menunggu keadaan sepi dan aman untuk beraksi. Setelah benar-benar sepi dan aman, barulah pria baju merah itu beraksi membobol kunci motor yang sudah diincarnya dari tadi. Alhasil dalam hitungan menit saja motor tersebut sudah berpindah tangan dan langsung saja kedua pencuri itu tancap gas kabur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah pemirsa, demikian tadi beberapa video CCTV aksi kejahatan curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Mari kita semua dituntut selalu waspada dengan kejahatan curanmor yang semakin hari semakin marak saja. Parkirlah kendaraan di tempat parkir yang aman dan selalu diawasi. Pergunakan kunci ganda pada motor agar motor lebih aman lagi dari kejahatan curanmor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!